Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ada ide yang sangat menarik sekali ya Ide apa? Simak terus ya sampai selesai Oke, langkah pertama ya, saya siapkan paralon-paralon bekas seperti ini ya Ini adalah potongan-potongan paralon ya daripada saya buang Saya akan buat ya, buat apa ya terus Langkah pertama seperti ini ditandai dulu ya teman-teman Kira-kira 2 cm ya teman-teman Setelah tertandai dengan sepeda lalu dipotong ya teman-teman Menggunakan gergaji atau menggunakan apa saja yang ada di rumah kalian masing-masing Oke, tinggal potong saja seperti ini di gergaji langsung singkat saja ya biar cepat Oke, setelah terpotong seperti ini ya Tinggal sebaliknya juga dipotong ya teman-teman seperti ini Kalau di rumah ada sisa-sisa potongan paralon bekas Jangan buru-buru dibuang ya teman-teman Bisa dimanfaatkan menjadi alat yang sangat berguna sekali ya Contohnya seperti ini ya teman-teman Oke, setelah terpotong seperti ini ya teman-teman Dirapikan dulu ya menggunakan amplas ya teman-teman Atau menggunakan silet cutter ya teman-teman Untuk merapikannya ya teman-teman Setelah rapi seperti ini ya teman-teman Tinggal langkah selanjutnya ya Langkah selanjutnya adalah ya seperti ini ya Oke, langsung saja ya dipotong tengahnya ya seperti ini Anda bisa mencobanya ya di rumah masing-masing ya Untuk membuat keperluan ya keperluan di rumah Anda ya teman-teman Oke, setelah terbelah ya seperti ini Tinggal di Tinggal langkah selanjutnya ya Menggunakan paralon juga ya Ini dipotong dulu ya Ini tidak ada aturannya Potongnya terserah Anda ya teman-teman Oke ya setelah terpotong seperti ini ya Jangan lupa dibersihkan dan dirapikan ya Supaya hasilnya maksimal ya teman-teman Ini sangat mudah sekali ya membuatnya ya teman-teman Anda pun bisa ya teman-teman Oke, setelah seperti ini ya Lalu langkah selanjutnya adalah Ini ya Lem Lem setan atau lem korea Lem cina ya apa saja ya Lem apa saja ya Namanya apa saja ya Kalau orang bilang lem setan ya Tapi di rumah saya menggunakan lem g ya Atau lem kuat ya Tinggal ditempelkan saja seperti ini Ini akan sangat kuat sekali ya teman-teman Oke, kira-kira seperti ini sudah jadi ya teman-teman Oke, langsung saja kita tes ya teman-teman Nah, ini adalah paralon Eh, paralon Selang ya teman-teman Biasanya kalau ingin mengisi ya Mengisi di ember seperti ini Menaruhnya ya Catuh-catuh dan susah ya teman-teman Biasanya ya Istri Anda ya di rumah Menyuruh-nyuruh ya Untuk megang-megangnya ya Tapi dengan membuat ini Ya Istri Anda menjadi senang ya teman-teman Karena tidak usah pegang-pegang lagi ya Dengan cara ini ya Ini mantap sekali Luar biasa teman-teman ya Anda harus mencobanya ya teman-teman Oke yang belum bergabung dan belum di subscribe Di subscribe ya teman-teman Untuk melihat video-video yang istimewa dari saya ya teman-teman Seperti ini ya Tidak usah dipegang-pegang ya teman-teman Istri Anda pun pasti senang dibuatkan seperti ini ya Terima kasih ya dari saya ya teman-teman Ini sangat mantap sekali dan luar biasa ya teman-teman Sangat dibutuhkan sekali ya Biasanya seperti ini jatuh-jatuh terus tinggal dimasukkan seperti ini ya teman-teman Tidak usah dipegang-pegang terus Atau menyuruh orang untuk megang-megang ya teman-teman Oke terima kasih dari saya Ini adalah mantap sekali ya teman-teman Luar biasa ya teman-teman Istri Anda pasti suka ya Tidak usah dipegang-pegang terus